Kak Kian, aku punya kenalan bule. Aku tanya sama dia, apakah kamu skamer atau bukan? Kalau kamu skamer, gak usah chat-chat aku lagi. Eh, dia marah besar. Tapi dia tidak blok aku, Kak. Apakah dia skamer? Begini, ladies. Andaikan dia bukan skamer, apa sebenarnya yang kamu harapkan ketika kamu bertanya apakah kamu skamer atau bukan? Apakah kamu berharap bahwa dia akan membujuk-bujuk kamu, memberikan penjelasan, dan bukti, dan meyakinkan kamu betapa dia tertarik sama kamu dan cinta sama kamu. Siapapun itu, kalau kita menuduh seseorang di depan hidungnya, ya kemungkinan besar dia akan marah. Orang bisa marah besar karena mungkin itu benar. Kemarahannya itu untuk menutupi kesalahannya. Karena mana ada maling yang ngaku, ya kan? Tapi orang juga bisa marah besar karena tuduhan itu tidak benar. Marahnya itu karena kok bisa-bisanya kamu berpikir seperti itu. Tapi ada juga orang yang langsung balik badan saja. Bahkan dia tidak mau buang-buang waktu dan energi untuk menjelaskan kepada kamu atau untuk membela dirinya. Karena kita tidak bisa menebak dengan pasti, makanya kita perlu pintar-pintar mengamati tindakan orang, perilaku orang, dan bukan hanya menerima atau mendengar dari kata-kata yang dia ucapkan. Lalu kenapa dia tidak blok kamu? Ya mungkin dia lupa. Mungkin juga dia berharap kamu akan minta maaf. Atau mungkin karena bertapa tidak pedulinya dia sama kamu. Kebayangkan kalau misalnya, andaikan nih, kamu sudah mau hidup semati sama dia, lalu kamu sudah meloncat, eh, dia malah du-du-du-du-du balik badan ngopi-ngopi seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Jadi, andaikan ini telur, telurnya sudah pecah. Kalaupun dia bukan skemar, kepercayaan kalian sudah retak. Susah untuk diperbaiki lagi. Dan kalau memang dia skemar, dia tentu akan selalu terbuka untuk kamu minta maaf. Dan kemudian dia bisa melanjutkan aksinya. Karena dia tahu, kamu sudah masuk perangkap.